cerita pun berlanjut di sini terlihat ada yang berlari tergesa-gesa sedang menuju ke arah lusuh dan siaoyu bos ada kecelakaan di kota yunan apa apa ucap lusuh apa yang telah terjadi seorang elit tentara bulu hitam zingyo menyelinap dan di sekitar gunung yuntian menyerang kota yunan komandan yi penguasa kota dikepung dan dibunuh oleh tentara bulu hitam dalam perjalanan ia kembali setelah dari sini apa cepat sekali dia mati lusuh pun heran baru saja ia ke sini kemudian dia keluar dan dibunuh oleh tentara bulu hitam apa-apa tentara bulu hitam baru saja membunuhnya sangat cepat ucap lusuh lantas kemudian ia berpikir banyak oh bisa setelah yi xiaoming meninggal surat rekomendasi dari lozu akan hilang ucap lusuh kelihatannya ia berduka karena surat yang diminta dari komandan yi tidak bisa datang karena komandan yi telah meninggal dunia apakah ini rencana yang bagus apa kita mempunyai rencana yang baik ah sial ucap lusuh eh lusuh pernahkah anda memikirkannya mungkin karena anda merencanakannya jadi mereka dibunuh ah sambil mengusap air matanya karena tidak jadi direkomendasikan oleh komandan yi untuk menjadi tentara militer itu saja itu saja apakah ada tempat di gunung dimana kita bisa melihat orang-orang yang menyerang itu ucap lusuh kepada budaknya ada ada tuan disini ada tempat yang bagus untuk melihat kota yunan dan kita bisa melihat perkembangannya ayo kita langsung bergegas pos terlihat disana di kota yunan tampak bendera yang berjatuhan beberapa hal telah rusak tiang-tiang pun ambruk terus disana ada yang bertaria jangan lari kau sini mereka bersembunyi disini ayo kita bunuh jangan ia pun lari nampak terlihat tentara buwe yang membawa pedang apakah ini diserang oleh tentara bulu hitam sampai pura-pura anda sialan sial dari mana tentara bulu hitam itu berasal bagaimana dengan komandan yaituan mungkinkah dia sudah mati eh kau jangan terlalu menghatirkannya kita harus fokus ini dulu tak berselang lama ternyata ada seseorang yang datang us kelihatannya dari atas mungkinkah ini tentara bulu hitam di level A mereka pun kaget ternyata disini sudah ada tentara bulu hitam mungkinkah memakai zirah yang sangat kuat kelihatannya seketika itu ia merilis tombak dan ia mengarahkan kepada tentara bulu hitam mereka pun terkena tombak yang diarahkan kesana seketika ia langsung meninggal apa ini ya apa ini ya ternyata dia sangat kuat ia bahkan menghancurkan semuanya dengan tombaknya itu dan tarawui pun berhasil ditumbangkan tapi masih ada beberapa yang lari seketika itu tentara bulu hitam pun mengarahkan sesuatu dan mematahkannya dah mau lari kemana kau terima ini ternyata besi itu mengenai tentara huwe dan mereka pun terjatuh dan meninggal hanya seperti ini tentara huwe apakah ini pantas jika melawan saya dan lihatlah ini pedang yang tidak kokoh bahkan mereka tidak mempunyai sesuatu yang spesial wah ternyata saya menemukan seseorang yang kuat tiba-tiba disana terlihat di pegunungan di atas ada lusuh yang melihat pembantaian yang dilakukan oleh tentara bulu hitam lantas komandan bulu hitam itu melihat mereka nampaknya ada musuh yang kelihatannya kuat disana disana sepertinya ada mangsa oke sekarang dilihatkan lusuh disana mengawasi dengan seksama dan terlihat serius memandangnya pembantangan itu sepertinya benar apakah dia adalah master level A yang sanggup membantai tentara huwe selama ini lusuh apakah kamu ingin aku melihatnya ucap xiao yu kemudian menarik tangan xiao yu tidak usah tidak usah tidak perlu ini sudah berakhir biarlah ini menjadi sebuah tragedi yang kita pun tidak perlu kesana mungkin ini sudah takdir dan saya pikir bukan tujuan utama untuk melihat mereka atau bertarung dengan mereka itu juga orang kepercayaan tentara bulu hitam seharusnya tetap tentara xinsai setelah ini kemungkinan mereka akan menyerang xinsai jika saya menebak ini benar mereka ingin merobek celah dari tempat terlemah di yunan menyerang dari belakang dan memotong jalan belakang tentara xinsai lantas kemudian budak lusuh datang helitan konsuler kota yunan dan kota nangneng seberapa jauh lokasinya mungkin itu agak jauh tuan lusuh sekitar 500 mil kalau menaiki kuda perjalanan itu akan sampai 3 hari lusuh pun berkata kemungkinan jika kita memakai kuda yang terlatih kita akan cepat sampai ke sana dan kita bisa mendapatkan suatu rekomendasi dari kinsai wah apakah itu tujuan utamamu lusuh ya 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 nampak disana bendera yang sudah hancur dan dihancurkan oleh tentara bulu hitam disini terlihat ada tentara bulu yang masih bisa bergerak kemudian tentara bulu hitam pun mencegiknya dan mengangkatnya bisa jenderal para penjaga militer disini telah dibantai berkeping-keping apa itu benar namun masih ada beberapa pembelot yang melarikan diri ke desa sinlong di dekatnya apakah mereka ingin pergi ke pegunungan untuk membersihkannya dua tidak tidak dibutuhkan disana hanya ada bandit-bandit yang lemah kita tidak perlu kesana kita langsung saja ke sinlong atau kita membantai para tentara sinsai itu lebih baik kemudian kita bisa kesana ya 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 oke tuan ayo kita bergegas cepok 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 tentara itu pun melanjutkan perjalanannya lantas kita dilihatkan disitu ada lusu dan xiaoyu lagi merenung diatas benar saja seperti yang saya pikirkan tentara bulu hitam pergi ke selatan membunuh tentara wuwe bahkan tidak memasuki kota yunan tampaknya tentara sin saya mungkin akan menjadi sasaran empuk raja 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 tentara dari tentara wuwe datang dan meminta pertolongan kepada sinlong ha lusu pun heran dan ia pun batuk kenapa kita harus menjaga tentara wuwe oke kita tidak usah menjaganya biarkan dia memutuskan bahkan kita tidak berkewajiban untuk menguasai mereka dan melindungi mereka tapi raja mereka bisa kita ajak untuk menanam kacang dan akan mendapatkan penghasilan yang melimpah apa kacang kacang-kacangan ya 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 oh oke kita akan menemui mereka ayo bergegas dan film pun berakhir terima kasih terima kasih terima kasih